Halo bun Saat hamil ada sejumlah aktivitas atau kebiasaan yang perlu dihindari karena dapat memberikan dampak buruk bagi kehamilan Salah satu kebiasaan tersebut adalah saat bunda duduk terlalu lama Meskipun duduk terlalu lama ini sekilas tampak tidak membahayakan namun kebiasaan ini jika dilakukan terlalu sering bisa berakibat buruk bagi kesehatan bunda maupun janin Oleh sebab itu bunda yang terbiasa duduk terlalu lama entah karena pekerjaan atau hal lainnya sebaiknya bunda menghindari kebiasaan satu ini Ada beberapa alasan yang membuat ibu hamil tidak boleh duduk terlalu lama Kira-kira apa saja ya? Yuk kita bahas bun Eh sebelum dimulai jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat 1. Nyeri Punggung Salah satu keluhan yang juga rentan dialami oleh ibu hamil adalah rasa nyeri atau sakit di daerah punggung Hal ini dapat diperparah jika bunda mempunyai kebiasaan duduk terlalu lama Sebab duduk terlalu lama dapat membuat tekanan pada tulang belakang meningkat dan otot menjadi kaku Terlebih jika postur tunggu bunda saat sedang duduk tidak tepat Sehingga tak heran bunda muda sekali mengalami nyeri pada daerah punggung Oleh sebab itu yuk hindari duduk terlalu lama dan duduklah dengan postur atau posisi yang benar 2. Meningkatkan Risiko Kelebihan Berat Badan Selain menimbulkan ketidaknyamanan, memiliki kebiasaan duduk terlalu lama juga dapat membuat bunda menjadi lebih malas bergerak Hal tersebut tentu dapat memicu pertambahan berat badan yang berlebihan Meskipun saat hamil pertambahan berat badan adalah suatu keniscayaan Namun jika pertambahan berat badan tersebut terjadi secara berlebihan Maka dapat menimbulkan sejumlah komplikasi kehamilan dan dapat mempersulit persalinan nantinya 3. Resiko Penggumpalan Darah Saat sedang hamil akan terjadi peningkatan volume darah di dalam tubuh karena kehadiran janin di dalam kandungan Sehingga jika ibu hamil mempunyai kebiasaan terlalu lama duduk dapat meningkatkan resiko penggumpalan darah pada beberapa bagian tubuh tertentu Hal inilah yang kemudian membuat bunda rentan mengalami kram pada bagian tubuh tertentu khususnya pada kaki maupun pinggul Selain itu, aliran darah yang kurang lancar dapat mempengaruhi penyaluran oksigen dan nutrisi ke janin sehingga dapat menghambat pertumbuhan janin Oleh sebab itu, sebisa mungkin hindari kebiasaan satu ini ya bun 4. Menjadi Lebih Mudah Stres Duduk terlalu lama juga dapat membuat ibu hamil lebih rentan mengalami stres atau depresi Hal ini dipicu oleh kurangnya aktivitas atau gerakan yang bunda lakukan Padahal stres dan depresi merupakan salah satu hal yang harus bunda hindari selama kehamilan Sebab, menurut beberapa penelitian, rasa stres dan depresi bisa memberikan sejumlah dampak buruk untuk perkembangan janin Nah, karena dapat memberikan sejumlah dampak buruk bagi ibu hamil dan janin jadi bunda harus berusaha untuk menghindari kebiasaan duduk terlalu lama Namun, bukan berarti bunda tidak boleh duduk namun sebaiknya berdijeda dengan melakukan beberapa kegiatan atau peregangan Demi kesehatan dan kebaikan bunda maupun janin sebaiknya hindari duduk dalam posisi yang sama selama lebih dari 30 menit Di antara jedanya, bunda bisa berdiri, berjalan-jalan atau melakukan sedikit peregangan Nah, itu dia bun Beberapa alasan mengapa ibu hamil tidak boleh duduk terlalu lama Semoga informasi ini bermanfaat ya bun Sekian Selamat menikmati